Ini seperti hari yang biasa. Kau masuk ke dalam mobil seperti biasanya. Dan tiba-tiba dia muncul entah dari mana. Oh, tunggu. Kau di mana? Dan dari mana asal gadis ini? Aku rasa dia bingung. Dalam situasi aneh apapun, beri gadis itu coklat batang. Ini makan sneakers. Cobalah, itu lezat. Bukan begitu aneh. Jangan makan bungkusnya. Mereka pasti makan makanan berbeda di sana. Itu jika mereka makan ya. Sungguh, sneakers sangat memuaskan. Oh ya ampun, kau harus mengajari dia segalanya. Baiklah, kau harus beri makanan sungguhan pada gadis itu. Ya, setidaknya mie instan. Tunggu di sini, aku akan segera kembali. Tapi hidangan ini juga membuatnya panik. Sama seperti lainnya, bahkan juga tisu toilet. Aku rasa dia menemukan metode makan mie sendiri. Oh tidak, kenapa kau menggulungnya di sisir? Gunakan peralatan makan ini. Ini, coba seperti ini. Lebih baik, ya kan? Dan itu sangat lezat. Kenapa kau sangat takut pada segala hal? Kau seperti bayi. Setelah perjalanan jauh, kau butuh mandi air panas. Eee, maksudku penerbangan jauh. Coba aktifkan modul pendaratan di sini, di sofa ini. Silakan, aku sudah buatkan teh untukmu. Iya, ini panas. Kau bisa tiup untuk mendinginkannya. Planet ini sudah jelas bukanlah kesukaannya. Dia takut akan segala hal. Ya, aku harus bersabar. Dan mengajarinya tentang hidup di bumi. Memperkenalkannya pada TV juga tidak berjalan mulus. Benda aneh apa ini? Oh, astaga. Apa itu tadi? Benda misterius ini membuatnya ketakutan. Tapi apa ini? Percaya atau tidak, pertandingan pingpong membuatnya sangat tenang. Dan sekarang dia terpana oleh pertandingan itu. Sedikit berlebihan. Karena dia pikir kalau itu semua terjadi di ruangan ini. Dan dia mencoba untuk ikut dalam pertandingan. Hanya saja alih-alih raket, dia memakai penggorengan dan juga telur ayam. Ya, itu bukan pilihan yang bagus. Eee, mungkin kita harus memasak telur. Wah, aku menang. Aku mengenai raketnya. Hei, jangan makan telur mentah. Ternyata tinggal bersama alien itu sangat sulit. Menonton film bersama-sama mungkin akan bisa membantu. Fiu, disini agak panas. Bagaimana kalau minum soda? Iiu, sayang sekali. Tidak ada yang lebih buruk dari soda yang hangat. Ini sangat menjijikan. Ternyata kehadiran alien ada sisi baiknya juga. Hanya dengan satu sentuhan tangan, gadis itu mendinginkan Pepsi dengan cepat. Wow, kaleng ini benar-benar dingin. Luar biasa. Wow, itu keren sekali. Sekarang kita panggang berondong. Apa yang tidak biasa dari itu? Tapi bagi tamu luar angkasa, semua proses itu seperti sihir. Apa microwave terlihat seperti pesawat alien? Wow, bagaimana bisa? Itu kan hanya ilmu fisika. Pengalaman microwave jelas membuat alien terkesan. Tapi dia bisa melakukan banyak hal. Seperti memasak berondong hanya menggunakan tangan. Wow, itu benar-benar mengagumkan. Tidak ada perbedaan di antara kedua kantung ini. Jadi untuk apa kita butuh microwave? Kau tidak bisa bolos kuliah. Kau juga harus mengajak tamu alienmu. Kau tak bisa tinggalkan dia tanpa pengawasan. Jadi jika kau dandani dia seperti manusia, tidak akan ada yang tahu bahwa dia tidak seperti yang lainnya. Meskipun dia memang terlihat sedikit bingung. Kau harus sangat memperhatikan dia. Karena dia duduk di sana seperti orang yang dihipnotis. Sang dosen memberikan tugas. Kau harus mengerjakan. Tapi bagaimana bisa? Alien itu memandangi si kutub buku di depan. Jika pandangan bisa membunuh. Hei, ada apa? Sedang mempersiapkan komputermu? Houston, jawab! Oh, aku paham. Dia menyadap otak si pintar dan menyalin informasinya. Mengagumkan! Kemana saja kau selama ini, gadis luar angkasa? Ini sangatlah mengesankan. Dan benar-benar berguna. Tapi pastikan menyadarkan dia dari kebekuan otaknya. Kenapa kau harus mengangkat tangan? Sekarang kau harus menjawabnya di papan tulis. Dia diberi kapur, tapi tidak tahu harus apa dengan itu. Baiklah, kau harus membantunya. Gunakan seperti pulpen. Ah, dia tidak mengerti. Apa kalian menggunakan bahasa isyarat? Sang dosen mulai kesal dengan omong kosong ini. Kurasa dia mencoba selaras dengan alam semesta. Semua orang mematung. Apa dia tahu cara menghentikan waktu? Bingo! Soalnya terjawab. Sang dosen pun bingung. Jawabannya benar. Siswa alien itu menjadi yang terbaik di kelas. Nah, kini kau bisa memperkenalkannya pada teman-teman. Kenapa tidak membawanya ke pesta ulang tahun temanmu? Tidak seharusnya dia kenakan pakaian seperti itu. Perutnya yang tidak biasa menarik perhatian semua orang. Apa kau tidak punya pusar? Aneh ya? Apa kau berasal dari luar angkasa? Oh, kenapa aku tidak memeriksa kostumnya? Hmm, tapi sepertinya tidak ada yang tersinggung. Dan gadis alien ini berusaha untuk akrab dengan teman-teman. Sepertinya dia mempunyai salam khasnya sendiri. Seorang teman datang membantumu di saat yang tepat. Kau bisa tinggalkan para gadis bersama teman luar angkasa baru mereka. Apa yang biasa digosipkan para gadis? Ya, tentu saja para pria. Kini mereka akan beritahu si alien siapa yang dia hadapi. Oho, kau tahu pacarmu itu benar-benar mata keranjang. Dia tidak melewatkan kesempatan mengencani siapapun. Sebaiknya jangan dekat-dekat. Tapi tidak bisa membodohi mata ketiga alien. Gadis itu tahu dia sedang dikerjai. Hati-hati, tukang gosip. Sekarang kalian akan tahu bahwa ada kehidupan di Mars. Membeku! Dan sekarang, perang bintang! Oho, ini sakit! Ayo berpamitan, sayang. Kita pergi. Kita tidak tahu banyak tentang peradaban makhluk luar angkasa. Mungkin para alien sudah lama berada di antara kita. Contohnya, lihat tuna Wisma ini. Kasihan, tapi dia tidak bisa dipercaya. Dia punya niat jahat dan dia tahu cara menghentikan waktu. Lihat, dia merampok pria ini. Sudah jelas, hanya perlu mengubah seorang pria menjadi patung. Dasar brengsek! Dia jutawan kumuh sungguhan. Tebak siapa yang akan dia coba rampok? Ya, tentu saja pasangan itu. Maaf, kawan. Tidak kali ini. Trikmu tidak akan berhasil kepada alien. Sepertinya penjahat itu dan juga gadis kita sangat saling mengerti. Mereka pasti dari planet yang sama. Atau bahkan mereka duduk di meja yang sama. Bagaimanapun mereka gunakan bahasa yang sama. Kami baik-baik saja. Uangnya aman. Ada bintang yang menunggu di langit. Hmm, sepertinya dia rindu kampung halaman. Bahkan bersama alien kau bisa merasa bahagia. Lagipula tidak ada manusia yang asing baginya. Cinta kami melebihi dunia ini. Tapi mungkin sedikit tidak biasa. Kalian ingin bertemu alien sungguhan? Tidakkah kalian berpikir mungkin ada alien di antara teman kalian? Beritahu di kolom komentar. Sukai video ini, berlangganan saluran kami, dan klik belnya. Agar tak melewatkan kisah alien baru di Troom Troom Select.